deretan PCX 160 terbaru tahun perakitan 2023 baru datang ada warna biru, ada warna putih dan juga ada warna hitam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Super Honda yang belum punya motor semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi yang sudah inden semoga motornya cepat datang nah pada video kali ini adalah inden skupi, inden PCX 160 lumayan lebih cepat dibandingkan tahun bulan sebelumnya ya nah teman-teman bisa dilihat sendiri disini datang 3 unit PCX tipe GPS ada warna biru, ada warna putih dan juga ada warna hitam disana nanti kita kesana juga ya nah apa aja yang didapat PCX 160 terbaru 2023 sebelum motor ini kirim tentunya ini yang suka warna blue ini untuk yang CBS ya ini warnanya ada 4 warna biru, warna hitam, warna putih, warna merah jadi ada 4 warna nah ini yang tipe CBS ya yang merapat yang pengen warna biru, putih, hitam karena disini adanya warna 3 unit ya yang gak ada berarti yang belum datang warna merah ini sekaligus 3 unit datang nah ini yang warna biru teman-teman bisa lihat untuk spesifikasinya dan hadianya untuk hadianya jelas disini ada helm ada buku service disini di bagasinya ada tempat plat juga ada nanti cover remote terus toolkit nah kita lihat juga disini ini belum ditaruh semua ya nah toolkit seperti ini nih toolkit tempat plat nah itu hadianya gak banyak banget ya nah ini yang suka warna biru tampilannya seperti ini ya teman-teman jadi untuk spion ini seperti biasa gak ada spion yang nyalanya yang datang bisa kasih spion yang nyala bang bisa nah ini harganya yang CBS disini 32.460.000 rupiah OTR, plat G, plat K, plat H, dan plat AD untuk yang CBS, untuk yang ABSnya 35.500.000 jadi nanti saya taruh di DLSI harga per April ya harga terbaru 2023 yang suka warna biru jadi birunya ini adalah biru dop untuk lampunya ini semuanya LED semua dari ujung ke ujung DRL, rating, jarak penek jarak jauh lampu hazard juga sudah LED kita coba nyalakan ya guys apakah sudah dirakit atau belum nah kita coba nyalakan kita dorong belum dirakit nah nanti yang dirakit di depan ya tampilan belakangnya disini seperti ini lampunya sudah LED semua ya ban depan belakang sudah tubla semua ini kita lihat untuk kaki-kakinya nah untuk kaki-kakinya disini ban tubla semua pengereman double cakram semua depan belakang sudah cakram disini merk banyak IRC Bos ukuran banyak disini ukurannya 130 per 70 130 per 70 pelaknya 13 inti untuk pengereman belakang dan ini mesinnya 160 cc PGM FI atau ISP plus jadi sudah plus ya kalau yang viral 125 ini seperti ini ini kan belum ISP plus ya kalau ini yang 160 1 PCI ini sudah ISP plus jadi minim getaran seperti ini nah ini yang suka warna biru seperti ini bagasinya lebar banget speedometernya sudah digital panam letter informasinya sudah cukup komplit nanti kita ke depannya yang pengen warna hitam juga nanti saya kasih tahu nah ini yang depan nih pengeremannya cakram cuma double cakram semua disini ukuran banyak 110 per 70 pelaknya 14 inci ya kalau depan kan kalau belakang kan 13 kalau depan disini 14 pengereman cakram ini gak ada fitur ABS nya suspennya teleskopik dan kalibernya merk lisin 3 piston yang warna biru warna putih juga sama yang pengen warna putih tampilannya seperti ini jadinya putihnya putih glossy ini besornya gede banget sama persis terus terus ya nah seperti ini yang pengen warna putih tadi kaki-kakinya sama persis antar warna biru warna putih ini sama pengeremannya semua double cakram bantubles semua jadi sama persis beda pada warna aja ya seperti ini jadi ciri-ciri CB salah satunya disininya PCI emblem warna krum yang suka warna putih seperti ini jadi kombinasi warna putih semua ya dengan hitam dough nah seperti ini sama semua kita ke yang warna hitam yang pengen warna hitam merapat ya ini yang warna biru warna putih yang terakhir adalah kita ke yang warna hitam hadiahnya tadi sama semua ya antara yang biru putih hitam itu sama sama saja kita ke yang hitam nah nah ini adalah yang warna hitam ya ini yang sudah dirakit kita coba menyalakan lampu-lampunya yang warna hitamnya hitam blouse ya kita dorong seperti sudah di video sebelumnya nah seperti ini ini cara untuk menyalakannya jadi lampunya ini sudah elit semua itu yang suka warna hitam seperti ini untuk kaki-kakinya sama ya dengan yang tadi di belakang warna putih warna warna putih warna biru ini sama persis kapasitas bahan bakarnya disini cara buka kapasitas bahan bakarnya seperti ini nah bajak atas maka kapasitas bahan bakarnya 8,1 liter kompresinya 12 bandi 1 nah seperti ini kalau bukanya enak jadi simple banget nah seperti ini jadi lebih keren untuk tampilan bacaingnya simple banget bos ya glossy disininya hitam doff ya banyak semuanya plastik kasar dan juga disimpan plastik halus nah kita buka pokasinya juga disini cara buka joknya disini bawa seat nah ini kalau matikan full sini ya di video sebelumnya juga nah seperti ini ini hadiahnya yang kelihatan aja ya nah seperti ini jadi ini berdiri sendiri ya untuk joknya nah jadi ada nada setitik segini jadi dua kali ya disini bisa mentok segini dua kali disini satu kali nah ini hadiahnya ada jaket ini covernya memotnya dapat juga ini jaketnya dan tempat pelat dan juga disini toolkit jadi itu aja jenisnya jaket helm helm tentunya ada ini yang warna hitam yang pengen warna hitam nah seperti ini bentuknya jadi glossy ya hitamnya adalah hitam glossy meling kebawahnya sama full stepnya pakainya seperti ini model klik dan semuanya tidak ada kickstarter mesinnya sama ya dengan yang di belakang itu 160 cc pgmfp isp plus minim getaran bannya sudah tubuh semua nah seperti ini dan teman-teman yang pengen untuk informasi untuk baca x160 ini tentunya harus pesen dulu atau inden dulu ya teman-teman bisa lihat ini stoknya lumayan banyak bit scoopy ini biasanya lebaran habis ya biasanya mudah-mudahan sih habis nah ini seperti ini kondisi di dealer kami di superhona ketanggungan yang pengen area yang pengen area jawa tengah saya rekomendasikan 6 dealer resmi honda superhonda ketanggungan superhonda selawi superhonda semarang warna sinar terang dan superhonda brebes dan bumayu nah ini stoknya ada beskupi yang pengen ada bit ini komplit ya bit vario 160 juga ada scoopy warna putih ini semuanya ready ya ready semuanya dan juga adivi juga ada ya kita lihat disini nah disini juga adivi ada uh baru datang nanti kita review adivi ya nah seperti ini jadi lumayan rupanya di gudang juga ada ya untuk stoknya lumayan update stoknya jadi yang inden vario 125 biasanya banyak yang nanyakan ini vario 125 juga yang warna biru ini banyak yang ready ya nah seperti ini yang warna bit the luck bit jps bit street nah ini yang jps yang biru ini yang vario 125 yang 125 scoopy juga dan yang pakai remote scoopy nah yang pecah kita kebelakang di gudang juga banyak kita cek juga ya yang teman-teman bisa lihat nih ada proses perakitan juga ada proses perakitan juga di pecah teman-teman mau lihat cara proses rakitannya jadi akinya itu di bagasi nah seperti ini akinya di bagasi nih disini tempat akinya pos disini tempat akinya minggir pos minggir pos nah disini tempat akinya jadi kalau misalkan remote-nya hilang itu fungsi emergency-nya dipakai disini videonya sudah ada videonya karena ini akinya di dalam ini kalau buka kalau ngedrop akinya itu kan harus buka emergency videonya ada di sebelumnya ini kita ke gudang aja ya nih vario 125 teman-teman ada ya di gudang ada lagi motornya ini genio ada full lansikan aja nih seperti ini gudangnya stoknya lumayan banyak pos nah seperti ini ini ada scoopy cbr juga ada cbr 150 penuh ya dan untuk pilihan warnanya total ada 8 ya untuk cbs ada 4 warna untuk abs ada 4 warna nah teman-teman berikut pilihan warnanya pcx106 warna pcx160 terbaru tahun perakitan 2023 itu aja informasinya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati